hari ini, semua itu juga tak lepas tentang kurangnya ilmu tentang rumah tanggaan. Maka dengan adanya kajian ini, kita bersama-sama belajar dan berproses untuk menjadi keluarga ahli surga yang sesungguhnya. Amin. Ya, baiklah. Mari kita mulai acara kali ini. Karena Prof sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita buka kajian kali ini dengan pembacaan Omul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Sementara saya bacakan susunan acara kajian kali ini ya. Pembukaan dengan pembacaan Omul Kitab yang sudah kita lakukan bersama. Terus kedua, pembacaan ayat sutial Quran akan dibacakan oleh Ustadz Abu Guwais nanti. Setelah itu pemaparan materi oleh Prof Fahni. Setelah itu ada sesi tanya-jawab dan penutup informasi, sekedar informasi agar forum ini tetap penuh hikmah dan keburukan dari ilmu ini kita dapatkan. Saya mengingatkan kembali kepada semua jemaah, semua peserta kajian. yang pertama, peserta maupun akhwat dan ikwan menggunakan pakaian yang menutup untuk aurat. Karena ini umum, takutnya ada yang lupa, terus atau saudaranya ada yang lewat di belakang, itu tolong diingatkan. Terus yang selanjutnya, mematikan mic ketika acara berjalan, kecuali nanti ada pas sesi tanya-jawab, bisa melalui chat di Zoom, ataupun yang ikut di Youtube, kita akan chat di Youtube. Tolong semua membuka video, jadi biar apa, kajian ini seperti face-to-face, tetap meskipun online, kita bisa tetap buka langsung. Jadi mohon membuka video-nya, yang masih diutup, video-nya silahkan dibuka. Ketuali nanti ada ujur, silahkan di-terlalu di-terlalu kepada admin. Terus mengikuti rangkaian acara dengan baik, dan pertanyaan bisa langsung ditulis di Zoom chat, ya nanti akan di-collect oleh panitia. Ya, itu saja informasi dari saya. Sedikit profil dari Prof. Fahmi, ini profil ini lahir di Magelang ya, SD sama SMA di Magelang, sekolahnya di ITB, S2 di Austria, S3 di Universitas Austria juga. Ini pengalamannya cukup banyak, jadi banyak kita nanti bisa ambil di sini. Ya, itu saja informasi dari saya. Ya, selanjutnya acara berikutnya adalah pembacaan Etujian Quran yang dibacakan oleh Pak Abu Qais, kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan ia menjadikan ke antara kamu masa kasih dan sayang tunggu pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah kita yang berpikir Masya Allah itulah pembacaan ayat 7 Al-Quran meskipun pendek tapi mengenai karena sesuai dengan tema kita kali ini cakrawala ilmu dalam rumah tangga itu yang dibajarkan tadi sudah paru ya, memasuki acara selanjutnya acara inti yaitu pengaparan materi kali ini yang akan disampaikan oleh Prof. Fahmi waktu kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim waktu yang kita luangkan hingga kurang lebih satu setengah jam atau dua jam ke depan bisa terhitung sebagai amal soleh bagi kita semua sederhana sekalian ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati saya izinkan untuk izinkan saya untuk share screen judul pada malam hari ini adalah cakrawala ilmu rumah tangga jadi banyak orang menyangka ilmu rumah tangga itu itu saja sampai-sampai sekarang tidak ada itu sekolahnya ibu-ibu ada yang lulusan sekolah ilmu rumah tangga tidak ada ya saya kira kita nekat saja ya rumah tangga nekat saja ya itulah persoalannya ini ya ya termasuk saya juga dulu berumah tangga juga ya model melihat bagaimana orang tua kita saja ya padahal orang tua kita ini belum tentu sudah melaksanakan yang ideal ya dan akibatnya banyak orang itu rumahnya di ujung tanduk ya seperti di gambar sebelah kiri ini ya rumahnya sudah di ujung tanduk ya di kecaling limpang ya ya saudara sekalian Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan alam semesta kehidupan dan manusia bagaimana mereka diciptakan bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka diatur ya ya di dalam sebuah ayat ya Allah mengatakan sabihismarubbikal a'la alladhi holaqafasawwa walladhi qatarufahda maksudnya Allah yang maha tinggi ya yang menciptakan segala sesuatu dan diatasnya memberikan qadar dan petunjuk dan Allah juga mengatakan ya di dalam surat alaqafasya afala yang duruna ilal ibil iqai fahul iqasya maka mengapa kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan terus memperhatikan unta wa ila sama iqai fahru dan langit ditinggikan bagaimana ini ya anek tas diperintahkan Allah untuk memperhatikan kalau kita sekedar menjawab ya unta diciptakan kan mudah bagi Allah ya tinggal Allah mengucapkan kun jadilah maka faya kun tapi kalau kita menjawab semacam itu ini Allah masih memarahi kita kan disuruh yang durun yang durun itu dari kata nazar memperhatikan dengan seksama jadi kita disuruh memperhatikan alam semesta ini dengan baik-baik supaya apa? supaya kita bisa hidup sesuai dengan kodernya kodernya alam semesta ini sesuai dengan mekanisme yang Allah ciptakan dan juga sekaligus mentaati Allah dengan huda yang Allah turunkan yaitu berupa Al-Quran ya kemudian di dalam surat masih di dalam surat Al-A'la juga ya atau Allah mengatakan eh maaf di dalam surat Asyams ya Allah mengatakan dan Allah Allah ciptakan ya Demi jiwa yang Allah telah menyempurnakannya maka Allah ilhamkan pada mereka jalan yang durhaka dan jalan yang takwa sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengatasi nah ini orang bisa memahami ayat ini ya itu kalau paham betul bagaimana penciptaan itu bagaimana mekanisme tidak semua tidak semua hal di alam semesta ini disebutkan secara tersurat di dalam Quran enggak ya Quran itu kan cuma 30 juz ya 114 surat kalau di Quran cetakan yang ada di rumah-rumah itu banyak kan cuma 600 halaman ya satu juz itu 20 halaman padahal Allah mengatakan di dalam Quran juga bahwa seandainya lautan itu jangan ditintanya dan pohon-pohon di hutan menjadi penanya ditambahkan 7 kali lipat seperti itu maka tidak cukup ilmu Allah itu untuk dituliskan maka kita mesti paham nih ya terutama yang tadi di dalam surat al-a'la itu tentang apa walalli qadarofahada ya qadar-qadar yang diciptakan di alam semesta ini maka kita suruh memperhatikan segal sesuatu ini ya kemudian juga ini fa'alahamahafujuroha nah ini surat asyam itu sebelumnya kita suruh memperhatikan itu kan wasyam si wadu wadumi matahari dan sinarnya di pagi hari dan seterusnya nah secara-secara sekalian jadi saya sudah kurang lebih ya 10 tahun inilah saya concern pada masalah ini ya itu dilatar belakangi oleh ya kenyataan bahwa jutaan wanita saat ini itu susah payah sekolah berbiaya mahal ya jadi sarjana tapi kemudian ilmunya tidak berguna bagi hidup mereka saya pernah ya beberapa kali lah mendapatkan ya yang seorang perempuan ya ya sekolah tinggi di di sekolah pergelangan tinggi yang terkenal ya dan itu wah banting tulang lah betul kasihan jadi sampai akhirnya menjadi sarjana jadi sarjana itu dengan dengan penuh penderitaan lah istilahnya ya tapi setelah selesai ilmunya itu dapat dinyatakan dapat dinyatakan tidak berguna ya karena mereka kemudian tidak bekerja dalam bidang ilmu itu saya tidak menyalahkan bahwa mereka menjadi ibu rumah tangga ya jadi ibu rumah tangga itu sebuah profesi yang luar biasa ya meskipun tidak digaji ya namun yang jadi persoalan adalah ilmu yang mereka pelajari itu tidak relevan ya di dalam bisa gampangnya saya begini ya seorang perempuan belajar teknologi nuklir gitu ada ini ya beberapa orang ada terus kemudian tidak bekerja di bidang nuklir sama sekali gak ada kata dengan nuklir jadi di rumah saja maka di satu sisi ilmu yang dia pelajari sebesar-besar tadi itu gak dimanfaatkan dan di sisi lain ya di rumah gak siapkan dengan ilmu rumah tangga yang sebenarnya sangat besar ya jadi ya masyarakat ya rugi juga karena manfaat yang diharapkan dari keahlian tadi ya sebagai ahli nuklir ahli pertanian ahli komputer dan sebagainya itu gak jadi diamalkan ya gak gak diamalkan dan di sisi lain di rumah ya ilmunya juga jauh dari memadeh saya bayangkan kenapa gak kita buka sejarah sekolah untuk mencetak ahli rumah tangga orang menyangka wah paling gitu-gitu aja sebagian besar orang yang saya ceritainin apa yang akan saya sampaikan dalam satu jam ke depan ini menganggap seperti itu baik yang laki-laki maupun perempuan saya bertemu dengan tokoh tokoh anggota DPR perempuan gitu kayaknya energi tapi ya dia menyangka sudah tahu dan ya apa yang saya sampaikan gak dibaca juga sepertinya gak ada respon gitu ya jadi yang saya pikirkan itu adalah bahwa di semacam sekolah ini mereka akan memiliki level berpikir akademis yang tinggi dan memang disiapkan untuk mengurus rumah tangga seperti apa nih kalau mereka menikah mereka akan jadi ibu rumah tangga yang hebat kalau mereka energinya lebih atau mungkin belum menikah atau anaknya sudah cukup besar mereka bisa punya waktu yang lebih banyak mereka bisa menjadi trainer dan konsultan persoalan rumah tangga bagi jutaan wanita lainnya jadi guru jadi trainer jadi konsultan nah ini bahkan saya sudah membayangkan satu kurikulumnya nanti kita lihat apa saja sih ilmu dalam rumah tangga cukup banyak tinggal siapa yang darah akademisnya sudah dipikirkan SIRT ini ada yang ada yang keberatan ini kok terlalu terlalu kewanita kenapa enggak i-nya itu bukan ibu tapi ilmu sarjana ilmu rumah tangga boleh juga ya yang sekolah ini boleh laki-laki juga yang sekolah penting loh nah itu ada ada enam kelompok ya enam kelompok studi di sini ya saya cerita satu persatu ya ini yang pertama adalah jadi yang dipelajari ini ya ini kita kan bicara cakra walau ilmu rumah tangga baik nanti sekolahnya ada beneran ataupun tidak mudah-mudahan ini bisa membekali kepada seluruh sekalian ya audiens di sini bahwa berumah tangga itu merlukan ilmu yang sangat luas ya dan itu jarang disadari oleh orang yang belum berumah tangga ya ya pertama kelompok studi Islam itu yang ya itu standar lah ini ilmu fikih dan usul fikih ya tentang Quran sunnah ini yang mendasar aja tidak yang mendalamnya enggak ya kita enggak ingin mencetak ahli fikih di sini tapi mencetak orang yang memahami bahwa berumah tangga itu perlu pembekalan fikih dan usul fikih supaya apa supaya tidak mudah galau ya tidak mudah galau nah kemudian ada tentunya bahasa arot perlu juga ya perlu juga ini angka 4 ini jam 4 SKS nya lah kira-kira 4 SKS boleh hanya 14 minggu ya setiap minggunya 4 jam kira-kira ya bahasa cukup lah pengantar aja ini kan enggak harus mendalam nah kemudian fikih keluarga ini yang cukup banyak tentang kehidupan khusus tentang aurat wanita tentang mahrum nasab aktivitas wanita tentang haid hamil nifas seputar ini tentang fikihnya bukan tentang bukan tentang fisiknya seputar nikah tentang perwalian pengasuhan nafkah laris persaksian sampai perceraian harus dibahas kadang-kadang orang enggak mau membahas perceraian takut baru saja nikah membahas perceraian justru itu mumpang masih happy-happy membahas perceraian supaya paham ilmunya yang paham bukan ingin bercerai tapi paham konsekuensinya kalau bercerai gimana kemudian tentang dakwah di dan dari rumah tentang fikih dakwah ini masih banyak saya kosong ya karena banyak hal yang ya terlintas di dalam pikiran banyak sekali fikih dakwah uslub dakwah retorika kelola dakwah problem solving kemudian tentang generasi tentang rumah tangga generasi kurani kita perlu storytelling rumah tangga rasulullah seperti apa para sahabat seperti apa ini sebenarnya sama ini 14 kali pertemuan di blog saya biar satu halaman aja gambarnya agak berat juga gambar semuanya satu halaman dan kelihatan sampai rumah tangga teladan zaman kontemporer sekarang enggak harus orang islam karena ada hal yang bisa kita pelajari dari rumah tangga non muslim yang baik jadi yang satu sampai lima itu pasti rumah tangga muslim yang nomor enam ini enggak harus rumah tangga muslim karena ada orang-orang yang sekalipun mereka non muslim tapi ada yang bisa kita pelajari dari mereka kemudian tentang kontribusi wanita dalam masyarakat secara spiritual secara edukatif kultural sosiologis ekonomis ini masalahnya kaitannya dengan islam bagaimana islam mengatur ini itu 2, 3, 4, 5, 6 satu lagi ini yang ketujuh tentang rekreasi islami ini perlu dibahas juga banyak keluarga muslim itu jemuh bosan kayak mulutun enggak ada hiburan kenapa enggak ada hiburan enggak ada TV emangnya hiburan cuma TV kita tahu fikir Rasulullah apa Rasulullah di rumah tangga itu Masya Allah ada 30 36 kalau enggak salah sunnah Rasulullah di rumah yang keluarga sekarang tidak mengenal coba Anda tahu enggak bahwa Rasulullah itu suka minum dari cangkirnya istrinya dan dipilih yang bekas bibir istrinya coba meserah enggak tahu tapi enggak perlu dilakukan nah itu kan itu ada hati siasohi sunnah Rasul jadi nah ya tentunya kalau enggak sakit kalau sakit laki kena corona itu ya jangan lah ya ini mas sehat semua itu kalau saling menggunakan cangkir yang sama atau gelas yang sama cari meserah banget atau ini kalau yang apa anaknya masih bayi atau belum paham itu boleh mandi bersama suami dengan istri ini makanya ini mestinya yang dengerin juga ada suami-suaminya suaminya pada enggak dengerin repot juga jadi ini kan rekreasi islam rekreasi hiburan suami dengan istri hiburan bersama keluarga hiburan yang indoor itu apa saja di dalam rumah hiburan outdoor itu apa saja di luar hiburan komunal komunal itu bersama tetangga-tetangga sampai tentang hiburan komersial itu menyikapinya bagaimana nah ini termasuk dalam kelompok studi islam ini ini kayaknya banyak ya ini aja sudah kita melihat ini aja kayaknya yang tahu cuma apa cuma yang fikir keluarga itu pun itu pun kalau sudah membahas kitab itu mungkin ya kalau belum ya enggak tahu yang lainnya apa banyak yang enggak tahu baik itu kenapa seperti kuliah beneran itu oh iya betul ini contoh ini pendidikan anak ini ini kan tadi ada dakwah di dan dari rumah ini contoh ini untuk untuk uslup dakwah kepada anak ini ada superman superman taubat setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai surga bila tidak selatima waktu ada naruto ya gue ngaji karena gue sadar jadi hokage saja tidak cukup untuk nanti menghadap Allah ini gini-ginilah ya power rangers taubat ultraman taubat ini semua ini ini sekedar contoh ini masih saya mengoleksi cukup banyak materi seperti ini di facebook saya cari aja steer stir titik 2 itu Bami Amar banyak lah materi itu udah ratusan meskipun belum rapi kalau ada waktu saya rapi-rapi baik yang kedua adalah kelompok teknologi ini jarang disentuh teknologi ini banyak 9 mata kuliah tadi cuma 7 mata kuliah yang kelompok islam ini yang pertama adalah tentang infrastruktur teknologi rumah tangga ini mestinya kita paham bahwa rumah itu isinya banyak teknologi kita mungkin hanya sekilas aja misalkan tentang struktur bangunan kita mestinya tahu bangunan itu seperti apa ada tulang-tulangnya banyak loh orang bikin rumah itu gak pakai tulang ya berdiri-berdiri cuma nanti kalau ada gempa langsung retak saya menyaksikan di banyak tempat kalau bikin rumah kayak gini ya berdiri sih bagus selama gak ada gempa kalau ada gempa bisa retak nah itu dan kalau semangat retak mungkin masih selamat tapi kalau langsung roboh itu yang bahaya dan tentang air bersih jadi gimana supaya maaf air bersih itu penting nomor 2 setelah struktur listrik energi tujuannya apa belajar ini tujuannya satu biar kalau ada masalah itu kalau masalahnya kecil bisa beresin sendiri kalau keran di rumah jebol itu seorang gak harus kemudian dibiarkan sampai habis airnya tapi orang di rumah itu gampang lah masang keran bukan hal yang sulit kalau gak tahu caranya gak bisa listrik demikian juga lampu mati gak usah nunggu tukang sanitasi itu mungkin lebih agak sulit sanitasi trenase kimia di rumah bahan-bahan kimia yang berbahaya tapi di rumah itu selalu ada bahan kimia itu suka gak suka pasti ada di rumah-rumah contohnya sabun sabun itu pasti di rumah pasti ada di sabun itu bahan kimia jangan sampai keminum sama anak banyak keselakaan di rumah itu bermula dari ketidaktahuan bayi minum sabun pencahayaan juga penting bagaimana cek pencahayaan kualitas udara jadi kadang-kadang di rumah itu jadi gak harmonis gara-gara hal semacam inilah silahkan panas udaranya ventilasinya jelek jadi kalau panas itu kan hawanya cepat marah nanti dan material di rumah dapur alat rumah tangga elektronika elektronika banyak di rumah smart home ini agak futuristikan mungkin ada dapat rejeki suatu ketika punya rumah yang smart home seperti apa sih rumah smart home itu misalnya gini ini lagi pada pergi semua pergi terus kita mau pulang itu kira-kira jarak ke rumah masih 20 menit 30 menit itu kita bisa memerintahkan di rumah itu untuk nyalain nyalain rice cooker sudah siap nyalain sampai rumah itu semua sudah siap siap makan bisa itu dikerjakan bisa dan sekarang bahkan semakin murah semacam nah kemudian yang berikutnya adalah desain interior gimana ngatur kamar tidur biar kayak hotel kamar tidurnya hotel mahal kita bisa buat supaya kamar tidur kita di rumah sekalipun sejahat tapi kayak hotel kamar mandi ruang tamu dapur ruang makan ruang kerja sampai gudang di rumah itu kayak kapal pecah eksterior juga belajar teras taman air di kolam kalau punya kalau punya garasi sekalipun garasi sepeda terpagar kalau bisa pagar dari tanaman bukan pagar makan tanaman kemudian tentang fashion dan perawatan pakaian saya tahu tekstil itu apa baju tidur baju istri itu apa bedanya baju kerja kantor baju kerja kasar baju sekolah yang susah membedakan tidur pakai keluar melih bubur pakai daster keluar daster itu untuk tidur pakai kerudung tapi pakai daster ya Allah ya Allah itu ya kita bisa tahu lah ya kita di tetangga banyak penampakan kan kita kan seluruh yang durun apalah yang durun mengapa kalian tidak memperhatikan bagaimana baju tidur dibakai belanja karena buru-buru kuburnya keburu lewat nanti kalau nggak segera dikeluar oke ya banyak lain seperti ini banyak teknologinya gimana ya mesin cuci seperti apa ini mesin cuci saya taruh di sini bukan di teknologi tapi karena dia termasuk perawatan perawatan pakaian sekarang itu kan mesin cuci itu sudah suatu kebutuhan ya kalau ya kasihan juga kalau ibu-ibu habis waktu dengan nyuci pakai tangan padahal mesin cuci itu kalau dibandingkan perbandingannya murah sekali artinya dengan harga makanan misin cuci kan 1 juta dapet harga makanan kalau makannya makan sebulan itu bisa bisa terbeli dulu kan mahal banget kemudian ada bertani di rumah itu bagaimana kalau gitu yang ada suaranya di mood dulu biar bisa kedengaran suara saya terima kasih jadi tentang bertani di rumah itu bagaimana tentang di rumah bisa bikin apotek hidup warung hidup merawat bunga hidroponik bikin biokompos ini karena ya lumayan kalau orang tahu triknya itu ya meskipun halamannya sempit tapi bisa ada kalau enggak enggak usah beli cabai cabai di rumah ada kalau butuh apa-apa itu yakin itu sehat sehat enggak ada zat kimia enggak kalau kita beli enggak jelas juga kadang-kadang nah kemudian tentang transportasi ini banyak juga kita yang enggak tahu gimana keluar seperti apa sepeda motor mobil ini pengetahuan ini banyak ini bukan bukan semata teknologi sampai contoh ini ya banyak teman-teman kita ini punya motor tapi enggak enggak keurus surat-suratnya airnya bolak-balik ditilang kenapa enggak ada STNK STNK-nya enggak ada STNK-nya ada tapi ternyata nomor di STNK dengan nomor di motornya beda saya itu pernah dulu mau ada teman itu butuh uang gitu kan ya terus dia punya motor gitu kan terus yaudah tak beli motornya saya pikir begitu dia motor ada dua di rumahnya saya malah-malah enggak punya motor tapi pas saya ambil itu ternyata STNK-nya beda dengan motornya wah ini gawat itu bisa jadi motor curian seperti itu bermaksud juga urusnya gimana sih gitu ya nah demikian suka kalau pakai public transport gimana kalau naik pesawat caranya gimana naik kapal gimana kemudian bagaimana kalau kita itu nyewa model paket nyewa 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 kendaraan apa saja yang harus diperlukan gimana kalau ke luar negeri jadi ini pengetahuan transportasi ini banyak ini banyak sekali dan itu di Indonesia ini pengeluaran rumah tangga itu banyak di transportasi juga coba deh perhatiin kita kalau di rumah itu biayanya berapa kecuali kalau rumahnya dan tempat kerjanya berdekatan itu mungkin tidak perlu tapi kalau rumahnya jauh itu transportasi itu bisa bisa sampai 20-30% dari pengeluaran itu kemudian tentang media informasi dan komunikasi gimana cerdas bermedia istilahnya cerdas bermedia tentang penggunaan telepon internet media cerita semuanya banyak sekali kemudian tentang mendokumentasi keluarga jadi banyak orang itu bisa sekarang semua orang punya kamera karena handphone berkamera tapi tidak mengetahui cara mendokumentasikan dengan baik jadi akhirnya asal mutret gitu ya sebentar tapi setelah itu bingung buat dikemanain buat apa kadang juga apa kehapus gak sengaja kenapa kehapus habis penuh handphonenya penuh gak tahu cara pindahnya di laptop atau ngatur-ngaturnya gimana jadi itu hal-hal yang banyak terjadi sekarang ini kemudian juga terakhir adalah tentang menanggulangi bencana ini teknologi yang kita mesti tahu karena bencana itu kita gak ingin terjadi tapi sebaiknya kita siaga bencana yang paling banyak di Indonesia itu kebakaran paling banyak itu setahun bisa 2 juta kebakaran di Indonesia 2 juta banyak banget 2 juta kebakaran setiap hari berapa ribu dan banjir mungkin ada sebagian dari kita yang tinggal di daerah yang kena banjir mungkin mau biasa tapi kan harusnya bisa berbagi biar gak biasa tapi biar gak dirugikan oleh banjir kemudian gempa-gempa itu jarang terjadi tapi kalau sekali terjadi gawat itu itu secara kedaruratan kedaruratan itu kalau pas darurat itu apa yang dilakukan kadang-kadang kalau orang ada bencana itu bisa tinggal di pengungsian itu sampai berhari-hari sampai berbulan-bulan itu ngapain di situ rehabilitasi nah ini ada satu video tentang kisah interior sama perawatan pakaian yang saya tuliskan satu-satu ini satu contoh ini 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 filmnya linknya gak keluar ini mohon maaf ya saya tadi saya belum sempat ini tadi di border yang lain kopi ke sini ternyata linknya gak keluar mohon maaf ini baik berikutnya ini kelompok ketiga ini kesehatan ini terkait deteksi dini masalah kesehatan ini berbagai penyakit yang biasa taruh siap yang paling banyak penyakit itu kalau di rumah tangga itu penyakit saluran pernafasan pilak batuk paling banyak kedua pencernaan oh tapi yang pertama itu sekarang serem juga karena sekarang kalau parah itu bisa diduga covid nih sekarang bisa diduga covid meskipun covid itu ada tambahan tambahan ciri yaitu hilang indera penciuman dan rasa jadi kalau tiba-tiba gak bisa membedakan parfum parfum mahal sama bau kentut jangan-jangan covid itu saya kira parfum tetangga sama istrinya antara parfum sama bau kentut gak bisa bedain itu itu covid pencernaan itu banyak ya main ceret itu banyak jadi itu biar jadi sangat kita mesti bisa deteksi dini ini gak harus semua langsung ke dokter nyari dokter ya kalau rumahnya deket kalau gak kan ke dokternya sebuah perjalanan sebuah upaya yang tidak sederhana dan mata mata ini penting juga karena ini indera yang paling vital THT THT ini yang 5 ini yang penyakit yang dianggap ini ya kita anggap paling sering terjadi serangan hewan serangan hewan itu misalkan gigitan kelabang gigitan tawon biar tahu ular kalau dari deket deket salah dan keracunan penyakit menular penyakit menular itu biar gak parno tapi juga gak abe penyakit kronis kronis diabetes hipertensi tidak langsung mati cuma kronis tiba-tiba suatu ketika usianya masih muda tapi sudah seperti saya lanjut teman-teman saya itu banyak yang lebih muda dari saya tapi sudah meninggal karena penyakit kronis karena diabetes karena jantung karena yang meskipun itu juga faktir tapi berkaitan dengan ikhtiar kita penyakit langka penyakit langka ini perlu tahu juga beberapa penyakit langka yang kalau kita bisa tepat waktu insya Allah tertolong tapi kalau gak ya inalillah dan tentang layanan dokter tentang ASKES BCS nah kemudian tentang gizi dan penggunaan kuliner ini dari soal kehalalan soal nutrisi bagaimana food combining yang bagus tentang vegetarian itu apa cara mengolah makanan cara menyajikan makanan table manner gimana makan table manner itu dulu yang menemukan orang Islam juga itu zaman peradaban keemasan kita kemudian riset riset masakan itu seperti apa itu dapur fast food fast food itu gak cuma apa MACD atau KFC enggak loh ya di Indonesia itu yang fast food itu bakso sama mie ayam fast food kita itu dapur fast food kita kemudian juga kita mesti tahu dapur instan dapur nusantara dapur dunia setelah pengetahuan bagus itu kan nanti ada praktikumnya nyoba nyoba merugian masakan kemudian perawatan kulit dan kecantikan ini ibu harusnya suka skincare face care keindahan gigi rambut body shape hand and foot karena kalau apa namanya bisa merawat itu insyaallah tetap disayang sama suami sampai tua yang masih pun sayang ya itu wajar lah itu itu apa istilahnya tobi naluriah jangan setelah menikah sudah digemprot gitu ya jadi jadi abel banyak ini penyakit di dunia Islam di dunia Islam itu rata-rata sebelum menikah itu pada menjaga betul masalah kecantikan kulit body tapi begitu menikah abel nggak cuma di Indonesia di Turki di Arab di Mesir sama gitu dan suami samunya juga mengeluhkan hal yang sama sudah menikah perawat satu yang agak berbeda itu orang Jepang jadi di dunia ini negeri yang negeri makmur ya saya bilang negeri makmur ya yang perempuannya tidak menjadi gemprot setelah menikah setelah tua itu perempuan Jepang saya punya sebuah buku itu sedulunya menarik sedulunya adalah why the Japanese woman never old nor fat mengapa perempuan Jepang itu tidak semakin gendut dan tidak tidak tampak menua itu karena makanan juga jadi ini gak sekedar masalah ini ya tapi juga makanan di Jepang itu mereka makanan itu banyakkan sayur banyakkan produk laut sama yang kedua adalah mereka banyak jalan wah jalan saya ke Jepang training hampir satu bulan itu tidak ada antar jemput cuma dikasih jadwal kereta api terus estimasinya ini kamu berangkat biar kereta api terkejar kamu berangkat jam sekian dari pondokan itu dari pondokan ke stasiun kereta api itu satu kilometer jalan kaki sehat jalan kaki jadi orang lain juga begitu jarang yang naik taksi satu kilo itu gak naik taksi naik taksi di atas di atas dua kilo itu pernah naik taksi kemudian perawatan pasien dan manolah ini biar tahu tentang ceklek itu apa kalau kita ke rumah sakit atau UGD itu apa ICU itu apa keperawatan itu apa kemudian kalau geriatri penyakit-penyakit orang tua itu apa ini beberapa hal yang karena kita pasti akan menua atau kita merawat orang tua kita kemudian kesehatan reproduksi ini yang sangat spesifik untuk perempuan tapi ini suami-suami juga harusnya tahu bukan reproduksi itu apa pengetahuan seks itu apa stimulasinya gimana penyakit seksual itu apa penyakit seksual tidak harus karena hubungan ilegal bisa juga oleh yang lain karena ada penyakit yang ditularkan dengan tidak melalui hubungan seksual kemudian perawatan kehamilan dan menyusui ini di luar masalah fikir yang kita selesai tadi ini masalah ilmu kesehatan tentang siklus haid kehamilan melayarkan ini juga suaminya harusnya paham juga ini kalau pas haid itu ada perempuan-perempuan yang lagi-lagi dapat terus emosinya agak agak susah jika ada marah-marah lagi dapat ini oke ya kemudian kebugaran dan relaksasi biar biar bugar di rumah selalu segar bisa pijat refleksi pijat tubuh mungkin segar pengetahuan tentang bekam akupunktur herbal sama yang terakhir adalah tentang olahraga dan pilihan diri keluarga aerobik senam stamina yoga atau seni nafas dan olahraga permainan olahraga berusaha bila itu praktis orang-orang rumah itu perlu bisa kalau pas ada sesuatu yang emergensi itu bisa membela diri kita gak tahu tiba-tiba ada maling masuk rumah malingnya kalap ketika karena ketahuan kita bisa membela diri gimana caranya mesti ada yang ngajarin bisa gak tahu ini bisa ada filmnya juga tapi ini oh enggak ini tentang tentang kuliner ini ada kitchen secret bukan film ini tentang tip masak yang jarang diketahui bagaimana supaya warna wortel gak cepat pudar gimana dan sebagainya memasak nasi liwat pakai rice cooker gimana caranya gimana menakar takaran air dalam nasi dan seterusnya ini banyak sekali jadi biar keluarga itu betah makan di rumah bukan karena gak punya duit tapi karena di rumah itu selalu lebih enak kan beda ada orang yang memang kalau gak punya uang terpaksa tapi ada yang memang di rumah itu lebih enak jadi dia demen kalau di rumah gak enak kan ya hawanya makan di luar terus ini repot kalau makan di luar itu gak ada kebersamaan misalkan si si suami pulang kantor dia ah sekalian mampir di warung repot seperti itu dia gak menikmati sampai di rumah istrinya sudah masakin susah-susah dia bilang aku udah makan di luar itu kan istrinya jadi nanti timbul tidak harmonisan di rumah beda kalau di rumah itu selalu surprising selalu amazing exciting jadi suaminya itu pulang itu sudah merindukan istri yang masa apalagi tiap hari kejutan padahal menikah 27 tahun tiap hari kejutan saya nikah 27 tahun oke ini yang keempat yang kelima adalah kelompok ekonomi dan bisnis ini ada masalah juga jadi supaya tahu tau gak secara-secara sekalian sebagian besar perceraian itu bukan masalah perbedaan prinsip enggak tapi masalah ekonomi selain ekonomi sebagian besar nah ini perlu kita perlu tahu track-tracknya kalau perbedaan prinsip ya ada juga atau perbedaan pendapat yang satu berpendapat pasangannya itu jelek yang kedua berpendapat pasangannya itu lebih jelek perbedaan pendapat harinya bisa nah ini jadi yang kelompok ekonomi dan bisnis ini ya ada tentang akuntansi akuntansi yang sederhana di rumah jadi biar tahu ini duit gaji sekian kok cukup ini gimana istrinya mensiasati padahal istrinya itu bukan apa bukan Dewi Nawanggulan anda tahu kan legendat Jakatarup Jakatarup menikahi bidha dari namanya Dewi Nawanggulan terus Jakatarup itu heran kok lumbung padinya tidak berkurang tiap hari masakannya enak nasi nanak nasi ternyata istrinya itu pesan kalau dia lagi nanak nasi jangan dibuka dandangnya jangan dibuka tapi suatu hari karena kepo dibuka ternyata cuma sehle padi sehle beras disitu ternyata ajaib kalau sekarang kalau seperti itu lumbung padinya tidak berkurang karena istrinya gobut tiap hari ini perlu tahu bagaimana strateginya biar uang itu cukup saya tidak berkatakan harus berlebih tapi cukup cukup untuk segala kebutuhan itu perlu didata bikin akuntansi sederhana bikin buku inventaris buku gas sampai sampai area tahu ini harus bayar zakat ternyata kalau orang yang bukan orang gajian kalau gajian malah ketahuan orang yang kerjanya itu harian dijualan misalnya jualan dan penghasilannya itu tidak menentu itu bisa sendiri malah dibesar saya sendiri dulu ya orang tua saya itu bukan pegawai jualan aja ibu saya jualan di rumah di jualan sembako saya waktu waktu SMP itu dapat rangking dua di sekolah sehingga kemudian disuruh ngisi formulir untuk dapat biaya siswa dulu ya ada kolom penghasilan orang tua saya bingung saya tanya ke ibu saya ibu saya tidak bisa menjawab berapa penghasilan ibu saya karena ibu saya sudah tidak bisa kerja saya sakit tidak bisa kerja itu ibu saya bingung apa seharian apa saya survei lah saya tiap hari itu ya pelototin lah ya ibu saya itu jualan apa itu berapa yang terjual omsetnya berapa keuntungannya berapa nah singkat cerita waktu itu ya tahun 80 1980 40 tahun yang lalu ternyata saya dari hitungan saya itu ibu saya itu sehari dapat penghasilan kira-kira 3500 3500 rupiah saat itu ya itu penghasilan neto sebulan 200 ribu lah kira-kira gara-kira sebulan 200 ribu itu saya gak sendiri dapat BASIS bah karena tahun itu guru SMP itu gajinya cuma 50 ribu bisa dianggap kaya itu itu sekedar ilustrasi kemudian manajemen acara keluarga bagaimana buat acara di rumah kalau ada ulang tahun ulang tahun anak ulang tahun dewasa reuni remaja anak-anaknya sudah agak gedean dikit ya remaja reuni SD itu kan ya reuni dewasa orang tuanya yang reuni ya arisan ya ada gathering ya pengajian rutin pengajian istimewa ya pernikahan ini banyak nih pelajar ini karena ya kita pasti akan menemui lah ya paling gak pernikahan resepsi gimana itu memanage acara semacam itu atau bahkan acara yang tidak akan kita duga tidak bisa di planning itu musibah tiba-tiba ada yang meninggal terus apa yang harus dipikirkan ya jadi ini kan hal-hal yang yang terjadi di rumah tangga ya kemudian pengetahuan seputar belanja ini penting karena jangan sampai waktu kita habis untuk belanja banyak ibu-ibu itu ya belanja tiga jam muter-muter ya di mal gitu kan tapi ada barang yang dibeli cuma 30 ribu muternya tiga jam yang dibeli cuma 30 ribu ya kadang-kadang ya ya gak apa-apa sih kalau niatnya memang muter-muter jalan-jalan olahraga gitu ya terus bagaimana belanja yang rutin ya insidental ya yang besar belanja besar itu artinya sekali beli itu 1 jutaan gitu ya itu belanja besar ya kalau belanja strategis itu yang barangnya terpakai lama mau beli mobil itu belanja strategis ya beli rumah itu bagaimana itu strateginya jangan sampai beli beli barang strategis tapi di hari kedua sudah mikir kapan mau dijual lagi itu serem ya beli mobil baru sehari sudah mobilnya gak enak ternyata ya jual lagi aja lah kalau beli mobil itu kalau harga 100 juta dijual lagi biarpun dipakai cuma satu hari dijual lagi itu bisa berkurang 10 juta harganya itu beli 100 juta jual 90 juta satu hari padahal itu beli barang second beli barang second gimana lelang gimana belanja kredit gimana sewa gimana belanja online gimana impor gimana saya masih sisakan slot yang lain kemudian bisnis di dan dari rumah ini gimana nih sekarang banyak nih teman-teman yang bisa bisnis dari rumah dan bahkan bisa ekspor loh ya saya tuh ikut dalam satu WA group eksporter loh masya Allah banyak ibu-ibu juga ekspor luar biasa salut itu saya tuh belum punya kapasitas seperti mereka luar biasa ibu-ibu bisa membantu ekspor ekspor fashion ekspor handcraft bisnis suplemen bisnis konsultasi kalau konsultasi kalau saya bisa bayangin tapi kalau ada yang ekspor itu kopi kemasan ekspornya kemana ke Thailand ke 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 saya bukan bercinta kopi jadi gak gak begitu ngerti kemudian wawasan global dan geografi kenapa kok ini perlu ya ini perlu tahu karena kalau orang bisnis ya orang nanti kalau punya kenalan bahkan mungkin orang punya mantu punya mantu dari negeri-negeri itu perlu tahu lah wawasan jangan sampai nanti apa ada ada apa calon menantu dari mana saya dari rhodesia rhodesia itu di amerika rhodesia itu afrika rhodesia dimana enggak tahu oke bahasa asing yang perlu juga tahu bahasa asing yang small talk aja yang ringan perlu tahu lah bahasa inggris bahasa prancis bahasa cina bahasa rusia bahasa spanyol bahasa arab sudah ada hidupan ini bahasa-bahasa yang memang paling banyak penggunanya di dunia saya enggak masukin bahasa jerman masalah saya menguasai misalkan ini tadi yang masalah ekonomi ini kan disini yang seputar belanja saya kasih tanda kasih warna ini sebagai contoh ini ya seberapa Anda menghargai istri di rumah ini kalau orang laundry laundry yang paling murah ini 3.000 sekilo kalau sama setrikaan lebih mahal 47.000 sekilo setrikaan oke nah santar sebut jadi kalau dikerjaan istri ini gratis berapa sebulan orang yuci bisa bisa 15 kilo paling sedikit kalau suaminya doang satu rumah yang bisa 30 kilo 30 kilo kali 6.000 180.000 berapa ya suka harusnya suami yang banyak denger makanya itu saya sedih juga ini kok yang denger makanya ini bias gender kajian kayak gini itu kalau orang yang baca judulnya bias gender saya sedih juga termasuk ibu-ibu juga banyak yang bias gender jadi kita sangusrin gini ini ilmunya jadi saya pernah ngirim ini ke suatu media media itu redaktor redaktornya itu perempuan dan dia kayaknya feminis ditolak itu misalnya saya ini ditolak dengan wah ini perempuan suruh belajar kayak gini doang saya bilang ini itu ilmu untuk semuanya yaudahlah ini kalau catering catering itu kalau menurut jawa itu 300 ribu seminggu itu kalau seorang diri satu orang sehari dua orang bisa nasinya nasinya itu sendiri nasinya masalah sendiri nasinya masalah sendiri nasinya masalah sendiri dua orang 300 ribu per minggu sehari 50 ribu kira-kira bisa ini cukup Anda bisa coba menurut dakarta lebih murah padang rendang itu lama jadi makanan kalau hunting makanan sendiri keliling tiap hari tiap hari nyari itu lebih mahal yakin lebih mahal makan makannya di sana dine-in makan di warung di restoran lebih mahal dimasakkan istri cukup antara istri ke pasar kasih 100 ribu cukup untuk seminggu ini asli riset saya pernah riset juga ini ini kalau gaji pembantu yang nginap 1,5 juta itu kalau kalau off dengan off tiap lebaran atau kalau ada keperluan maksimal sekali sebulan nanti ini kalau kalau ada THR lain lagi kalau setengah hari sekarang kalau disini banyak pembantu setengah hari dia punya rumah juga punya keluarga juga dia datang dari pagi sampai siang bersih-bersih masak dan sebagainya beres-beres gitu kan ya itu 800-an sekarang tarifnya saya gak tahu kalau di tempat lain mungkin lebih lebih mahal lagi kemudian ada kalau orang babysitting ada orang jagaan atau daycare ke daycare anaknya titipin di daycare itu mahal juga itu 1,5 juta satu anak 12 jam kerja tiap hari itu menjadi bisnis yang lumayan kalau anda kalau ada ibu-ibu disini tahu bisnis kayak gitu rupanya agak luasan dikit bisa menerima daycare bisa jadi penghasilan itu ini gratis ini kan ini keperluan bulanan ini apa ya sabun mandi segala macam nah ini sekarang kalau memutanya ini berapa uang untuk istri yang tidak yang bukan untuk PR listrik bukan untuk PR catering bukan untuk PR deterjen yang memang untuk istri berapa jadi kadang-kadang kita tidak menghitung jadi banyak yang mengabekkan hal itu nah terakhir ini kelompok humaniora kelompok humaniora ini tentang masalah hukum ini kita banyak yang buka hukum jadi takutlah kalau urusan nama hukum itu ya gak tahu KUHP itu apa hukum perdata itu apa KUHAP itu apa misalkan ada namanya apa namanya pra-peradilan pra-peradilan itu apa tentang undang-undang perkawinan itu kalau ya kalau orang mau kawin lagi atau mau cerai itu harus tahu perkawinan ruwet itu ruwet ruwet sekali jangan coba-coba nikah siri itu ruwet urusannya karena nikah siri itu mungkin orang beralifi secara syari'i boleh ya tapi nanti pasti gak adil pasti gak adil ya gak adil nanti anaknya nanti gak punya akte susah atau punya akte gak disebut nama bapaknya kenapa gak disebut karena orang yang menerbitkan akte ya di caratan sipil itu harus berdasarkan surat nikah kalau gak ada surat nikahnya gimana gak bisa dan undang-undang sistiknas itu kalau anak kita sekolah ya undang-undang anak kekerasan terhadap anak gimana mudah-mudahan agrarian atau apa ya kalau kita mau beli rumah perlu tahu aturan-aturan kalau orang beli rumah beli tanah beli rumah itu kadang-kadang ada rumah atau tangan harganya lebih murah dari lebih murah dari cincin kawin anda orang pas nikah cincin kawinnya emas 50 gram misalkan ya 50 gram sekarang hampir 50 juta mahal ada rumah dijual cuma 40 juta karena tempatnya jauh ya dari gak strategis 40 juta tapi yang cincin itu gak perlu surat-surat yang rumah perlu surat nah ada orang jual rumah itu gak ada suratnya sama sekali saya pernah berapa kali menyaksikan orang waduh ini serem saya dalam arti mudah-mudahan kamu nanti gak ada masalah kalau tiba-tiba ada masalah ya udah dia gak punya legalitas apapun dengan rumah itu kemudian tentang perpajakan harus tahu supaya gak tiba-tiba dikeprok pajak mudah-mudahan konsumen supaya kita tahu hak kita gak dikardalin oleh pabrik oleh produsen mudah-mudahan ITE ini penting sekarang jangan sampai ibu-ibu yang ngerti tahu-tahu adep status pangkap polisi banyak kejadian banyak itu kayak gitu dan tentang PT UN harus tahu jadi silah review ini hal yang kita mesti update kita pendidikan anak ini banyak ini soal pendidikannya bukan ngajarin anak tapi pendidikannya soal paut atau kids care tadi memilih sekolah gimana berasosiasi gimana ekstra kurikuler pembel atau petukaran ini seputar orang biar tahu tentang pendidikan anak kita sampai nantinya kalau nanti dia gede mau sekolah dimana apakah mau sekarang tuh zaman pandemi ini sekolah dimanapun itu online sekarang anda sekolah di Amerika juga di Amerika sana online kalau begitu udahlah sekolah online nggak usah ke sana kemarin ada sekarang di Amerika kampus namanya kampusnya online University of People Anda bisa buka website University of People itu sekolahnya online itu kalau mau dapat ijazah itu baru kalau ujian bayar 100 dolar per mata kuliah 100 dolar itu murah 1.400.000 sekarang tapi per mata kuliah jadi itu kalau mau ujian saja kalau kita nggak perlu ujian kita nggak ingin dapat ijazah cuma ingin ilmunya silahkan ikut aja nggak perlu ujian cuma kalau yang bayar itu nanti kalau ada tugas tugasnya dikoreksi kalau nggak kalau nggak bayar nggak dikoreksi tugasnya ya nggak apa-apa ada mungkin ada apanya ada yang kunci sebabanya kita bisa tahu skornya dan psikologi keluarga ya memiliki karakter psikotes komunikasi komunikasi mas ini banyak orang biar tahu sifat-sifat kita kita itu ada tipe orang yang introvert itu bukan kesalahan dia itu dilahirkan introvert itu yang dia lebih ke dalam dia nggak suka tampil nggak suka dikenal kalau foto dia di belakang tidak kelihatan ada yang extrovert itu kita mestinya tahu kita nggak bisa memaksa anak-anak kita itu sama saya punya anak 4 orang itu beda-beda sifat-sifatnya nggak apa-apa cara cara mendidiknya sama ya tapi ya beda-beda waktu literatur keluarga gimana supaya anak-anak itu minat baca gimana cara membaca cepat membaca kritis membaca kreatif bagaimana menulis bagaimana membuat di rumah itu ada semacam perpustakaan ini yang terkait dengan parenting pengembangan kreativitas supaya anak-anak itu kreatif karena kreativitas itu kemampuan yang akan terpakai terus tidak akan tergeser oleh robot sekarang zaman revolusi industri 4.0 4.0 itu kalau pekerjaan-pekerjaan yang nggak kreatif akan tergantikan oleh robot sepintar apapun pekerjaan ahli bahasa juru bahasa translator penerjemah nanti digantikan oleh mesin banyak profesi yang sekarang sudah hilang dulu ada profesi penjaga pintu tol sekarang udah nggak ada itu diganti mesin kemudian selesai bertetangga kalau kita bertetangga biar nyaman itu perlu kita memetakan socio mapping memetakan tetangga tetangga yang enak tetangga yang nggak enak nggak enak tapi jujur kita lebih suka yang mana tetangga yang enak tapi nggak jujur apa tetangga yang tidak enak tapi jujur yang enak yang enak tapi jujur sepakat gimana membentuk tim ya kalau kan ditetangga itu pasti suatu ketik jujur ditetangga itu kita katakan harus membentuk tim ya tim kalau misalkan ada acara ya ada yang nikahan itu gimana membentuk tim negosiasi bagaimana leadership bagaimana tetangga itu pasti suatu ketika pasti gantian ya jadi RT RT itu tidak dibayar RT itu ya jadi orang pada nggak mau tapi ya suatu ketika ya harus ada yang mau kan kalau nggak gimana ya itulah gunanya leadership gunanya diplomasi kalau misalkan ada yang ya ada yang sok sok itu ya ada manusia-manusia yang susah ya susah dikasih tahu nah itu gimana cara melunakannya dengan diplomasi termasuk juga bagaimana mengambil keputusan dalam bertetangga itu dan terakhir adalah ini sampai dia jadi politik sekali politik ramah keluarga jadi biar keluarga-keluarga terutama yang muslim ini juga tidak hanya memantengkan diri sendiri tapi juga dia paham politik filosofi politik gimana peduli politik gimana edukasi politik bagaimana mengartikulasikan ini ngomong politik nggak harus nggak harus menyebut kata politik kalau kita peduli ini orang-orang ini kalau pas waktu sholat kok pada nggak sholat ya itu politik jadi sholat itu ibadah tapi peduli agar setiap muslim bisa sholat pada waktunya di tempat yang baik itu politik karena kalau kita di mal itu waduh mau sholat tapi tempat sholatnya kecil sekali di basement kecil sekali pengap satu ruang musolat semua muat 10 orang padahal di mal itu ada 2000 orang sholat maghrib gimana gantianya susah itu kan itu namanya politik oke ini tadi apa bahan politikan anak contohnya kayak gini preschool worksheet and activities bisa di print jadi ini kalau ke kuliah beneran ya ini ada lima kelompok ini banyak sekali jadi ada tujuh mata kuliah 30 itu rumah tangga betul ini kalau di Indonesia beneran masih ada MKDU mata kuliah dasar umum agama Pancasila kewiraan bahasa Inggris KKN 14 SKS deskripsi ini bisa saya daftarkan hak cipta tapi itulah setelah sekalian ternyata berumah tangga itu perlu banyak ilmu kalau sudah terlanjur berumah tangga mari kita mencari menambah ilmunya terus tidak berhenti belajar karena berumah tangga itu ibadah yang paling lama menikah itu ibadah yang paling lama tidak ada habisnya sampai sampai ajal menjemput kecuali kalau tidak bisa dipertahankan nah itulah apalagi kalau ini dipersiapkan sebelumnya tentu akan lebih abdul lagi itulah sekalian yang bisa saya jadiin pengantar untuk diskusi silahkan kalau ada yang ingin bertanya masya Allah pemaparan yang luar biasa dari prof ternyata ilmu rumah tangga itu sudah dipikirkan jauh sama prof malah dibuat konsep kayak kuliah tinggal buka universitasnya jadi selama ini di luar banyak kajian keluarga hanya seputar tentang mungkin hubungan suami istri suami istri di rumah seperti itu kan tapi disini prof memaparkan materi rumah tangga yang lebih detail nah dan itu nanti sub-subnya mungkin ini ke depan nanti bisa dikaji per sub-subnya nah ini kajiannya akan berlanjut berat ini tapi saya gak ahli di semuanya iya mungkin ada pertanyaan ini sudah di chat zoom ada pertanyaan prof coba saya bacakan yang pertama ya seberapa urgennya ada sekolah tinggi ilmu rumah tangga apakah misalnya di cover saja melalui semacam kursus bagi perempuan yang akan nikah ya saya kira ini urgen ya urgen kenapa karena tadi banyak orang yang berumah tangga tanpa ilmu dan di sisi lain banyak orang sekolah mahal-mahal ngabisin waktu banyak dan yang dipelajari gak dipakai juga di Indonesia ini penganggur sarjana sarjana penganggur itu udah 5 juta orang bayangkan 5 juta orang sarjana pengangguran separuhnya perempuan itu separuhnya perempuan ini yang sarjana penganggur ya yang jelas pengangguran biasanya mereka belum menikah kalau yang perempuan karena belum menikah nah perempuan yang sudah menikah yang de facto menganggur dalam artian profesinya tidak dijalankan itu lebih banyak lagi tapi mereka seolah-olah punya pekerjaan karena di KTP ditulisnya ibu rumah tangga padahal sarjana ini fakta ya banyak sarjana hukum sarjana ekonomi sarjana nuklir yang saya ceritakan itu beneran bahkan saya kenal sarjana dokter aeronautik bayangkan dokter aeronautik tapi sudah hampir 20 tahun tidak berpraktek di aeronautik ibu rumah tangga saja ya bagus ya cuma masyarakat itu kehilangan ini sayang dokter aeronautik untuk ya betul dia jelasnya mengajarin anaknya terlalu beda dia punya intelijensi yang tinggi punya intelektualitas yang tinggi cuma anaknya kan tidak perlu belajar aeronautik tidak harus artinya dia untuk mengajarin anaknya kan lebih baik itu banyak sekali dari sisi lain dia ilmu rumah tangga yang saya ceritakan tadi mungkin tidak tahu hal-hal yang terkait baik soal psikologi soal pendidikan dan ini kan masal coba bayangkan di Indonesia ini setiap tahun talon mahasiswa itu ada sekitar 1 juta orang mahasiswa jadi mahasiswa sekarang yang yang belajar di negeri dan swasta itu ada kira-kira 4 juta sampai 5 juta orang mahasiswa banyak sekali 1 juta orang separuhnya perempuan lagi-lagi separuh kita ini benar-benar equal di Indonesia beberapa fakultas memang perempuannya minoritas saya dulus di ITB di Visika itu 70 orang perempuannya cuma 5 sebaliknya kalau di farmasi farmasi itu kebalikannya itu farmasi itu 80 orang laki-lakinya cuma berapa? 10 kalau gak salah di FKG FKG itu kan kedokteran gigi tapi kalau teman-teman di kampus KGD itu nyebutnya fakultas kelebihan gadis karena karena perempuannya banyak banget ya fakultas kelebihan gadis cuma kalau secara umum itu sama kira-kira equal sama jadi bayangkan ada 500 ribu perempuan yang sekolah dan itu nanti separuh gak akan menggunakan ilmunya ini kajian ya hasil-hasil riset separuh gak 250 ribu perempuan yang masuk enroll di kampus setiap tahun itu hakikatnya ingin mencari belikan yang tinggi saja tapi apa tidak ingin mengamalkan ilmunya itu jadi sedar dapat dapat levelnya level berpikirnya tapi gak ingin artinya kalau mereka nanti milih ini yang mau mau rumah tangga atau mau karir milihnya rumah tangga karena berumah tangga itu lebih lebih menentramkan lebih ini macam-macam lah ya ya ada makanya yang paling banyak dipilih itu kan kalau perempuan jurusan-jurusan yang kira-kira masih bisa nyaman lah maka paling banyak itu milihnya itu guru kenapa guru karena guru itu ngajarnya enggak tapi sekarang stres sekarang guru dipaksa wow itu capek sekarang guru sekarang stres kalau dulu guru itu enak dulu karena saya dulu membayangkan kakak saya guru saya itu guru kayaknya kalau sudah siang sudah pulang sudah selesai sekarang enggak sekarang sudah sertifikasi sekarang online pusing sekarang guru kasihan jadi guru sudah ini sudah dibuat susah sekarang kemudian yang juga cukup nyaman itu sarjana hukum jadi notaris notaris itu 90% perempuan notaris karena notaris sudah kerja di rumah gak harus ngantor katanya di rumah masing-masing nyaman ngurusin keluarga kalau yang karir-karir yang harus keluar harus fight itu berat dokter kandungan dokter kandungan itu 90% laki-laki kenapa perempuan berat untuk dokter kandungan itu berat dokter kandungan itu itu tidak bisa menawar jam kerjanya tiba-tiba tengah malam dipanggil ini ada orang harus segera operasi ini sudah pembukaan 8 coba tapi tali pusarnya ke leher jadi gak bisa ini itu harus harus segera berangkat itu perempuan berat jadi banyak apa bayangan-bayangan yang dimiliki oleh perempuan itu ternyata dikenyataan gak 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 ditemui jadi itu ya itu akhirnya terus milihnya karir ya guru ya tapi ya kenyataannya guru juga banyak yang lulusan guru banyak nganggur juga ya karena apa pemerintahnya realistis juga ini mau menempatkan guru di tempat-tempat terpencil ya sedangkan kalau penerimaannya sesuai dengan ini ya kan tadi saya bilang kalau di kampus itu ya itu prosentase guru prosentase perempuan yang sekolah guru itu lebih banyak ya tapi nanti kalau mau penempatan ya itu pemerintah ingin menampatkan guru di desa-desa terpencil gitu itu pusing gitu kan karena yang guru yang perempuan itu pasti minta pasti keberatan dia pengennya di kota ya gak pengen suaminya gitu kan ya kan ya kan susah kan seperti itu kan jadi kecuali suaminya juga dinosnya di tes suaminya kerjanya di BUMN gak ada di tes ini kenyataan dunia ini memang kompromi antara idealisme dan realitas gitu jadi kadang-kadang kenyatanya seperti itu makanya kalau mau pendidikannya tinggi tapi terpakai ya ini ilmu rumah tangga tadi bayangkan ya ada 250 ribu orang kalau kalau kita bayangkan di tiap kota di Indonesia di Indonesia ada 500 kabupaten kota ya setiap kota itu ada ada apa sekolah tinggi seperti ini ya yang bisa nampung 250 orang setiap angkatan itu kan merata itu ya se-Indonesia merata itu ya sorry bukan ya 500 orang setiap angkatan 250 ribu ya sorry 250 orang jadi ada 500 sekolah setiap kabupaten kota setiap angkatan 250 orang itu bisa itu ya jadi nanti akan kualitas keluarga-keluarga di Indonesia akan meningkat ke depan itu meningkat dengan dengan cukup baik karena mereka yang berumah tangga itu ada ilmunya sarjana ini sarjana ilmu rumah tangga gak main-main ini ya bahwa sekarang kan ada banyak persoalan stunting stunting itu kan karena orang tuanya gak ya mungkin ada karena kemiskinan ya tapi ada juga orang yang sebenarnya mampu untuk memberi nutrisi pada anak tapi gak tahu nutrisinya itu seperti apa ya atau dia punya pola pola pembelajaran pola ekonomi yang gak sehat ya duitnya sebenarnya cukup tapi ya habis untuk jajan di luar habis untuk untuk hiburan untuk apa ada lagi jadi gitu organisinya ya jadi yang lulusan tapi aplikatif itu tadi ya jadi solutif 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 jadi manusia harus solutif jadi itu ya saya ambil pertanyaan per member itu satu pertanyaan jadi biar yang tanya dapet semua ya jadi pertanyaan berikutnya Ustaz adakah perbedaan istri yang baik dengan istri yang sempurna karena kita ingin menjadi istri yang baik tapi sulit sekali untuk menjadi sempurna apa ya ya nah ini harus didefinisikan baik itu apa sempurna itu apa atau baik menurut siapa sempurna menurut siapa ya susah juga ini mendefinisikan ya mungkin sebagai sebagai jembatan ya yang namanya baik baik itu tentunya menurut Islam ya baik itu adalah ya pertama dia tidak dia sesuai dengan hukum syara ya pertama sesuai dengan hukum syara kedua sesuai dengan apa kaedah-kaedah saintifik ya dan ketiga memenuhi selera ya selera kita kan beda-beda ya kayak sebuah rumah rumah itu pertama kalau rumah itu disebut baik maka rumah itu harus sesuai hukum syara artinya rumah itu bisa melindungi agama ya orang bisa sholat dengan baik dalamnya bisa tidak terlihat tidak tampak aurotnya ya segala macam lah ya itu dari segi syara tapi juga baik menurut kaedah ilmiah artinya rumah itu tahan gempa misalkan ya tidak mudah kebakaran itu kan kaedah ilmiah kemudian yang ketiga adalah sesuai selera seleranya ya ada orang yang seleranya rumahnya itu kayak rumahnya teletabis gitu kan ya sekitarnya hijau kan boleh-boleh aja kan ya ini kalau generasi milenial tau gak nih rumah teletabis ini kan termasuk pada seorang istri istri yang baik ya dia pertama harus yang apa pola pikirnya pola sikapnya perilakunya sesuai syariah ya kedua tadi scientific artinya ya ilmiah gak sih kalau kalau apa orang itu sehari mandi sekali di Indonesia tempat rupis mandi sekali kadang dua kali seminggu itu gak melanggar hukum cara ya ya kan orang mandi dua kali seminggu kan gak melanggar hukum cara ya gak baik ya tapi gak baik kalau tinggal di tempat yang kering yang itu sih mungkin gak apa-apa tinggal di Arab di tengah padang pasir ya air susah ya gak apa-apa barangkali kayak umum aja terus yang ketiga tadi sesuai selera seleranya sesuai jadi kadang-kadang ada orang yang ini sesuai hukum syara ya sudah ilmi tapi ya selera selera suaminya beda ya itu bisa bisa jadi belum dianggap baik harus paham jadi seorang istri itu harus tahu selera suaminya apa karena kan jadi bahan ini ya bahan tes ya ya boleh-boleh aja sih ngetes seorang istri ditanya tau gak ukuran baju suaminya kalau gak tahu berarti dia gak berapa jadi istri yang gak baik maksudnya baju suaminya ukuran berapa dia gak tahu nanti yang tahu malah perempuan lain bahaya nanti ada yang beliin baju perempuan lain sekarang istrinya malah gak tahu ini baju ukuran suaminya berapa demikian juga sebaliknya seorang suami harusnya tahu ukuran baju istrinya berapa jangan malah gak tahu ukuran baju dalam istrinya berapa nah ini yang baik memang yang baik tentu sempurna jadi sempurna itu memang sangat sulit tapi seorang suami yang sudah ridho dengan istrinya dia akan menganggap istrinya sempurna ridho kunstinya dirido kalau seorang istri Rasulullah pun beliau memiliki beberapa istri dan istrinya itu beda-beda karakternya beda-beda seorang Aisyah Aisyah itu istri yang paling dicintai Rasulullah memperlakukan istrinya dengan adil dengan baik dari segi materi segi giliran segitu cuman memang Aisyah punya keistimewaan yang tidak dimiliki yang lain cuman Aisyah yang begitu hebat begitu cantik begitu dia dinikai masih muda masih gadis dia mungkin kalau bagi sebagai urat dianggap tidak sempurna apa karena Aisyah tidak memberikan anak tidak memberikan anak Aisyah jadi di dunia ini kalau sempurna itu segala aspek yang susah kita mungkin dari Jawa melihat pasangan itu sempurna banget kamu tidak tahu Allah selalu menguji setiap orang Allah selalu berfirman pasti ada ujian bagi setiap orang wah wahnya hebat tapi diberikan ujian tidak punya anak ada lagi punya anak diberi ujian anaknya punya masalah autis lah apa yang ini yang itu ada yang kayaknya tidak punya mas terus tiba-tiba masalah di cucunya cucunya punya mas jadi itu jadi susah kita kalau kalau berharap sempurna nanti orang tidak berani menikah wah ini dia ada jadi kita cari yang baik tadi ya dengan kestandar syarat dengan ilmiah yang kita bisa terus kita berusaha rindu yang didapatkan itu saja kalau sempurna mas susah dunia ini tidak ada yang sempurna sempurna nanti di surga insya Allah baik ada lagi jadi itu ya ukuran baiknya adalah cara berarti harus banyak menggali ilmu nanti ya biar jadi lebih baik ya jadi berikutnya ini saya batasi jam 9 kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab nanti lain waktu ya pertanyaan berikutnya bagaimana cara mengatur antar sukses dalam peran sebagai istri sekaligus pengambah dakwah yang banyak ya dijalani saja berbagi waktu triknya mungkin ya triknya ya dakwah itu kan tidak harus jauh-jauh makanya kan dakwah di dan dari rumah kita dakwah di dan dari rumah dakwah di orang-orang rumah di dakwah ini ya yang yang anak yang mungkin ada khotimah yang mungkin ada adik atau kakak atau orang tua itu dakwah disitu kalau di luar rupanya dari dekat dulu ya di dekat tetangga itu sudah cukup nah kadang-kadang orang menganggap dakwah itu harus keluar harus ikut masyiroh harus ikut wah itu ya ya berat seperti itu itu kalau kita masyiroh gak dapat izin dari suami itu dosa loh dosa dosa jadi ya kalau suami memberi izin kalau tidak dia harus bijak juga melihat kalau dia melihat misalkan anaknya lagi sakit kalau diajak keluar nanti bisa tambah para sakitnya tapi maksa harus keluar itu berarti gak benar juga itu ya gak benar jadi udahlah gantian istri di rumah urusin anaknya suami aja kalau anaknya sehat bisa tempatnya gak jauh dan gak berbahaya gak ini yaudah diajak gak apa-apa untuk sekaligus mendakwahi anak juga jadi bisa bergulir bersama dakwah itu bisa tapi kalau kita membayangkan dakwah itu harus pergi-pergi harus ini jadinya gak dakwah akhirnya jadi tidak usah semua dianggap terlalu besar dijalanin saja dijalanin aja dicoba insyaallah Allah nanti memudahkan inna ma'ala usri yusra fa inna ma'ala usri yusra bersama masalah bersama kesulitan itu ada kemudahan oke ada lagi di usia berapa ilmu seperti ini harusnya didapat oleh muslimah karena usia SMA saya pikir sudah sangat penting mendapatkannya kalau menunggu kuliah di sistem pendidikan saat ini takut keburu nikah tapi saya juga banyak yang menikah ya memang saya juga berpikir ini apa yang saya bilang ini diresize dikecilin gitu sehingga jadi bahan semacam itu SMA gitu kan di di downscale di downscale ya bisa harusnya memang ilmu semacam ini berjalan sebagian itu sebelum balik malah ini harusnya sebelum balik jangan sampai orang menikah ilmunya belum dapat tapi memang ada sebagian yang bisa sambil jalan gitu ya jadi tidak harus semuanya sebelum menikah ini kan saya berjalan dari apa bermula dari keprihatinan saya melihat bahwa banyak orang berumah tangga tanpa ilmu dan banyak perempuan belajar ya belajar terlalu banyak menghabiskan resources yang banyak menghasilkan biaya mengeluarkan biaya yang banyak tapi enggak dipakai juga dan enggak berguna juga di rumah tangga itu aja sih sebenarnya tapi kalau misalkan ini harusnya diajarkan di SMA ya bagus ya karena pelajaran SMA itu juga banyak enggak berguna coba bayangkan enggak berguna artinya bergunanya sekecil matematika bujar kalkulus itu apa coba ya kalau orang melanjutkannya di jurusan teknik mungkin terpakai kalau melanjutkannya di fakultas hukum enggak terpakai di fakultas sasra enggak terpakai jadi itu kan ya jadi ini kita ini berlebihan sih pelajaran maksal semua orang pelajaran segala macam itu agak berlebihan ada lagi satu lagi bagaimana cara menghadapi suami yang menuntut kita sebagai istri yang tahu banyak hal tapi suami sendiri tidak mau tahu tentang ilmu rumah kita nah ini binti anak misalnya semua dipasrahkan kepada istri jadi menganggap suaminya sudah pokok istrinya waktunya ya itu kalau kalau suami yang seperti itu ya mungkin dia tidak ingin merasakan nikmatnya bersama-sama bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga jadi ya ditunjukkan lah bagaimana Rasulullah kalau seperti itu ya berarti dia enggak nyunah Rasulullah itu kalau pas ke rumah itu dia orang yang paling perhatian dengan istrinya kalau istrinya lagi lagi apa repot di dapur Rasulullah bantuin di dapur ikut masak ikut bakar roti kalau bajunya ada yang sobek ya itu kadang-kadang Rasulullah juga menjahit sendiri bajunya itu tidak terus cerahkan istrinya gitu ya bahkan Umar bin Hotab yang begitu dahsyat ya Umar bin Hotab itu kan orang yang ditakuti betul ya itu kalau di rumah itu dia istri yang ngomel itu dia cuma dengerin dia enggak enggak kemudian malah jadi pernah ada seorang sahabat itu datang ke Umar ya waktu itu Umar sedang sedang halifah sahabat ini merasa istrinya itu suka marah-marahin dia istrinya itu galak istrinya galak pokoknya kan redonya kan istri enggak mungkin salah kalau istri istri lu marah kelar hidup lu wanita enggak boleh salah dia merasa istrinya ini enggak adil dia datang ke Umar mau mengadukan istrinya itu sampai di rumah Umar dia mendengar dia belum masuk rumah dia mendengar istrinya Umar lagi ngomelin Umar umarnya cuma diam terus dia heran kan dia masuk nanya ke Umar wahai amirul mu'minin aku ini datang untuk mengadukan istriku tapi aku jadi ragu-ragu karena ternyata engkau sendiri di omelin oleh istrimu kalau ya diam saja terus Umar bilang begini wahai wafulan aku tahu istriku itu sudah banyak pekerja keras untukku dia memasak makananku dia kadang menjahit bajuku yang sobek dia juga mengurus anak-anakku kalau dia marah kepada aku itu wajar jadi aku harus dengerin dia menyerap itu Umar dan Umar karena dia halifah dia enggak cuma responsif pada masalah istrinya dia bahkan responsif pada masalah wanita-wanita yang lain jadi Umar itu kadang-kadang keliling dia pernah suatu hari keliling dia mendengar ada seorang perempuan yang menangis atau apa istilahnya ya wanita-wanita itu berkata begini seandainya dia enggak takut kepada Allah tentu dipanya akan bergoyang maksudnya dia akan selingkuh kenapa selingkuh karena Umar tahu suami perempuan itu sedang jihadisabilillah sedang ke Irak jauh sekali dari sini jadi wanita itu kesepian itu kesepian dan dulu enggak ada HP enggak ada ini enggak tahu enggak tahu suaminya masih hidup enggak tahu itu kan Umar pun enggak tahu jadi dia kalau enggak takut kepada Allah mungkin dia sudah selingkuh sama jejaka lain sama lelaki lain wanita itu maka Umar buru-buru pulang dia nanya kepada Hafsah Hafsah itu putri Umar yang merupakan pernah menjadi istri Rasulullah Hafsah berapa lama seorang wanita itu tahan ditinggal suaminya terus Hafsah mengatakan ya antara 3 sampai 4 bulan di atas 4 bulan itu mulai error dia laki-laki juga mulai error kejar dari istrinya 4 bulan hati-hati juga nah itu kemudian buru-buru Umar membuat semacam peraturan semacam undang-undang bahwa setiap ada jihad fisabilillah maka dibatasi dinasnya itu 3 bulan jadi nanti bersama berangkat dan pulangnya itu 4 bulan jadi harus dirotasi begitu itu supaya stabil supaya rumah tangganya enggak rusak kalau sekarang coba ya banyak rumah tangga tentara itu itu yang rusak gara-gara seperti ini bayangkan tentara dikirim dulu ke Papua atau ke Aceh ya dulu zaman Dom dulu ya kalau sekarang sudah enggak ada masalah ke Papua yang sekarang masih masalah dikirim 1 tahun 2 tahun di sana nah itu kadang-kadang yang istrinya di rumah ya cari objekan sekarang mungkin pakai handphone masih bisa ya kok Papua susah loh tapi Papua di banyak apa daerah itu enggak ada sinyal yang suaminya itu di Papua ya nyari objekan juga nanti pulang-pulang punya anak juga disana yang enggak jelas gitu itu repot seperti itu ya ini banyak kasus seperti itu ini karena enggak memakai Islam Islam peduli masalah ini ini Umar ya jadi seorang suami yang baik dia peduli kesulitan istrinya jangan bahkan itu si perempuan yang tadi apa apa ditinggal suaminya pergi itu belum lapor ke Umar Umar yang proaktif untuk peduli inilah bedanya Islam dengan apalagi pada suami pada istrinya harus dia peduli dia mau enggak malah malah mentang-mentang harus istri itu lebih mencintai suaminya ketika suaminya itu peduli ya jadi melihat cucian banyak di rumah suaminya yang nyuci gitu kan ya melihat itu enggak usah istrinya nyuruh ya melihat tanaman berantakan begitu di depan rumah suaminya yang beresin gitu dia paham lah istrinya mungkin lagi capek mungkin lagi mungkin lagi dapet jadi itu kalau lelaki yang belum menikah ya ini sayangnya jarang lelaki yang ikut kekajian ini ya kalau jomblo nih ini kalau kalau saya kekajian jomblo saya bilang ke para jomblo hidin jomblo hidin kalau jomblo ingin dapat apa ingin dapat perhatian dari perempuan yang baik itu ya itu harus menunjukkan dia dekat dengan anak ya dan bisa menyelesaikan masalah di rumah ya misalkan apa seorang seorang jomblo yang pintar masak itu lebih lebih banyak perempuan yang lebih tertarik ya daripada jomblo yang gak bisa masak karena perempuan yang baik-baik ya itu melihat wah ini kalau jomblo pintar masak ini pasti pasti nantinya enak ada di rumah ya gitu ya nah ini perempuan itu kalau masih masih ingis-ingis ya masih SMA gitu mungkin yang dia tertarik laki-laki yang gagah yang pintar pintar main basket ya yang handsome ya gitu tapi kalau dia sudah usia kepala dua apalagi mendekati kepala tiga itu udah gak tertarik sama itu tapi tertariknya laki-laki yang di rumah bisa diandalkan ya bisa masang bisa masang galon ya bisa masang gas ya bisa masak pintar masang pintar basket pintar ini tapi kalau di rumah itu cuma bisanya nonton TV sambil makan sambil makan kerupuk gitu buat apa masang galon gak bisa masang gas gak bisa oke ya sampai ya itu ya Masya Allah ya jadi untuk sementara ini untuk pertanyaan belum semua bisa di apa bisa dibacakan apaan ya para ibu-ibu dan para bapak-bapak jadi karena waktu yang sudah masuk jam sembilan mungkin lain waktu Insya Allah disambung lagi karena pertanyaan tentang rumah tangga ini kompleks banyak sekali sebenarnya pertanyaan kalau dilayani bisa sampai larut malam sampai sampai pagi sampai pagi tapi mohon maaf waktu yang apa yang sudah jam sembilan mungkin di pertemuan berikut ya jadi pertanyaannya disimpan nanti bisa ditanyakan lagi karena kajian ini Insya Allah rutin para jam ya jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan Prof. Mahmi bisa ditambahkan nanti bisa dari kesimpulan bahwasannya kita seharusnya ini lebih serius diajak tentang masalah rumah tangga ini terutama bagi ortu mungkin yang punya anak sudah balik ini sudah bisa disampaikan mungkin diikutkan kajian-kajian ilmu masalah rumah tangga mungkin mungkin itu yang bisa ditarik kesimpulan dari apa yang dari awal disampaikan oleh Prof. Mahmi mungkin dari Prof. Mahmi ada closing statement begini 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 aja bahwa rumah tangga yang tidak disinari dengan Islam itu akan banyak mengalami masalah dan Islam umat Islam kalau tidak memiliki dan rumah tangga kalau maaf saya ulangi biar lebih sistematik jadi rumah tangga yang tidak disinari dengan Islam itu akan banyak menemui masalah atau menimbulkan masalah sementara kalau ajaran Islam ini tidak diterapkan di rumah tangga maka ajaran Islam ini akan asing akan seolah-olah tidak terkait dengan keseharian kita makanya mari kita jadikan Islam dan segala ilmu yang diperintahkan oleh Islam untuk mempelajarinya untuk menjadikan rumah tangga kita adalah rumah rumah tangga yang menjadi teras-teras surga insyaallah terima kasih jadi itu yang bisa kita dapatkan ilmu kali ini dari Prof Fahmi jadi untuk informasi berikutnya yang terakhir kajian mazaya ini akan diadakan setiap bulannya insyaallah akan ada kajian nanti untuk periodenya nanti akan disampaikan di grup PA jadi untuk yang sudah gabung di grup PA ikhwan maupun akwat tetap stay di grup tersebut nanti tentunya akan diinformasikan kajian-kajian tentunya seputar Cakrapala Ilmu Rumah Tangga terutama di suksuk tadi yang disampaikan oleh Prof Fahmi insyaallah akan disampaikan di pertemuan berikutnya yang kedua jangan lupa membuat tes pilih yang selepas kajian ini para jamaat terakhir semoga kajian kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah dan kita diberikan istikamahan dalam memperlajar ilmu ilmu serta mengamalkannya amin mungkin itu saja dari saya dan jazat Allah khair jazat Allah khair dari para jamaat mari kita tutup majlis kajian online kali ini dengan yang separ dan doa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih